Masih nana umur na gesemang ratus-ratus tahun di Kabupaten Sumedang buka keunikan dina selasa hiji wangunana Upamailaharna janglengan kubah masih tepulet atau setengah lingkaran datamasi dipusir daya Sumedang makubahana mangrupa mahkota raja turutnya diwangun dina mangsa kerajaan Sumedang kusala seorang arsitek Teohua Katut Jawara Sumedang Masjid Agung Sumedang anu diwangun tahun 1850 dina mangsa pamerentan Pangeran Surya Atmaja atau anu katelah Pangeran Mekah turta ditaratasku Pangeran Sugi dipasiep kumang pirang hal anu unik dimimiti arsitektur tepika sajarah di Jerona terea barobahna eta masjid anu umur na gesnincak 195 tahun te beda jeng ilaharna masjid eta masjid Agung Sumedang mahkubahna mangrupa mahkota raja ngajeng leng diluhuren wangunanana eta masjid teh diwangun ku arsitek Tionghoa anu samemihna aduharepan jeng arsitek lokal anu tayalianti jawara Sumedang bikin nyindeken sahan nyangking kesempetan ngawangun masjid Agung Sumedang dina pemustungan anu eta masjid teh diwangun riri jenggan kalawan desainan nyarupaan kelenteng ciri khas Tionghoa turta ditutupan kubah anu jeng lengana nama kota raja simbul karajaan Sumedang lian tikitu eta masjid teh masih boga kaunikan dina tihang anu nanggeina jumlah na rupa-rupa timimiti hiji tihang tilu tihang lima tihang tepika genep tihang eta halte minangka simbul ka islaman tihang hiji hartina Allah anu hiji tilu tihang hartina zikir lima tihang nyeta rukun islam jeng genep tihang maksudna nyeta rukun iman anu genep di jero masjid aya wangunan kawas hingga sana tempat nyuhan raja anu pernah na di tempat imam lian tikitu eta masjid teh di papayasan kuukiran-ukiran tulisan arab anu rea pakaitna jeng harti sajarah masih dagung sumedang ogeboga replika al-quran raksasa anu rubakna 2 meter di naba bagian teras masjid anu matak ngirut jamaah nalika ngadeg-dega eta masjid kemudian ada sesuatu yang unik dari bangunan ini bentuknya meruncing ke atas itu tidak lain dari adanya pengaruh budaya Cina Tiongkok ketika itu pada zaman itu bangsa Cina, komunitas Cina berkelompok-kelompok pindah-pindah tempat nomaden dia hidup ada sekelompok bangsa Cina, orang-orang Cina yang hidupnya pindah-pindah nomaden nah kemudian datanglah ke sini pada saat disini sedang membangun masjid nah diantara etnis Sina itu banyak orang yang berketerampilan di bidang pertanian ada bidang relif, ada bidang arsitektil pembangunan nah kemudian ada kebiasaan dari orang-orang Tiongkok tersebut, orang Cina tersebut suka mengadu ilmu mengadu ilmu dengan lokasi-lokasi yang ditempati oleh mereka nah kemudian pada saat itu terjadilah kesepakatan untuk saling menjajal kemampuan antara tokoh Sumedang dengan tokoh di Masjid Agung Sumedang Diki Guntara, Bandung TV Diki Guntara, Bandung TV Diki Guntara, Bandung TV